Menjadi pemenang oleh anugerah alam Selamat Paskah Perbujilah nama Tuhan Yang telah bangkit menjadi pemenang Atas dosa dan kematian kekal manusia Dalam minggu Prapaskah ini Kita flashback sejenak Perjalanan penderitaan Yesus Dimulai di Taman Getsemani Yesus tahu Bahaya kematian mengancamnya Rencana pembunuhannya oleh orang-orang Yahudi Namun ia kemudian berdoa Dan melanjutkan misinya Untuk menjadi penyelamat dunia Ia tidak mundur Terus menjalankan misi itu Dan taat sampai mati di kayu salim Namun Yesus dibangkitkan Menjadi buah sulung kebangkitan Ia dimuliakan oleh Bapak Dengan kenaikannya ke surga Bertata dalam kerajaan Allah Sampai selama-lamanya Berita anugerah Tuhan ini Harus kita terus gaungkan Gaungkan Sebarkan Dan kita lakukan itu Terus turun-temurun Sampai Tuhan Yesus datang kembali Kedua kalinya Jika ada pertanyaan Karena tekanan yang dibuatnya Jangan sampai ketakutan Dan ketakutan kita Membuat iman kita mundur Bahkan lari dari tantangan dan masalah Yang menghadang kita Sebaliknya Murid-murid Kristus Sejati Akan terus mengikut jalannya Bahkan menjadi lebih kuat Menjadi pemenang Kemudian Meneruskan iman perjuangannya Pada generasi-generasi penerusnya Turun-temurun Experience The power of Grace of God Mari kita alami Kekuatan anugerah Allah Rasul Paulus Dalam penjara pun Masih bisa menguatkan Penerus imannya Kepada Kristus itu Dengan istilah dalam bahasa Inggris Apostolic succession Kepada Timotius Dalam 2 Timotius 2 Ayat 1 sampai 13 Bunyinya demikian Sebab itu Hai anak-anakku Jadilah kuat oleh kasih Karunia dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar Daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah Itu kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga cakap Mengajar orang lain Ikutlah Menderita Sebagai Seorang prajurit Yang baik Dari Kristus Yesus Seorang prajurit Yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Supaya dengan demikian Dia berkenan Kepada Komandannya Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh Makota sebagai juara Apabila Ia bertanding Menurut peraturan-peraturan Olahraga Seorang petani Yang bekerja keras Haruslah yang pertama Menikmati hasil usahanya Perhatikanlah Apa yang kukatakan Tuhan akan Memberi kepadamu Pengertian Dalam segala sesuatu Ingatlah ini Yesus Kristus Yang telah bangkit Dari antara orang mati Yang telah dilahirkan Sebagai keturunan Daud Itulah yang Kuberitakan Dalam Injilku Karena Pemberitaan Injil Inilah Aku menderita Malah dibelenggu Seperti seorang penjahat Tetapi Firman Allah Tidak terbelenggu Karena itu Aku sadar Menanggung semuanya itu Bagi Orang-orang Pilihan Allah Supaya Mereka juga Mendapat Keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan Kemuliaan Yang kekal Benarlah Perkataan ini Jika kita Mati Dengan dia Kita pun Akan hidup Dengan dia Jika kita Bertekun Kita pun Akan ikut Memerintah Dengan dia Jika kita Menyangkal dia Dia pun Akan menyangkal kita Jika Kita tidak Setia Dia tetap Setia Karena dia Tidak dapat Menyangkal dirinya Dalam Ayat 3 Dan 4 Ibaratkan Iman kita Sebagai Seorang Prajurit Seorang Prajurit Bertekad Untuk Menang Dalam Pertempuran Dalam Ayat 5 Seorang Atlet Olahraga Harus Berlomba Dan Harus Mengikuti Taat Pada Aturan-aturan Dalam Pertandingan Untuk Mendapatkan Mahkota Kemenangan Dalam Ayat 6 Seorang Petani Harus Bekerja Keras Untuk Menikmati Hasil Usahanya Ketiga Pekerjaan Pekerjaan Dalam Analogi Di Atas Membutuhkan Kegigihan Ketaatan Dan Kesetiaan Seorang Prajurit Harus Berlatih Bertempur Bersusah Payah Supaya Ia Bisa Menang Dalam Pertempuran Mau Menang Atau Mati Seorang Atlet Berlatih Sampai Mungkin Menyakiti Dirinya Untuk Mencapai Kemenangan Dalam Pertandingan Ia Juga Harus Mengikuti Peraturan Peraturan Dalam Perlombaannya Seorang Petani Harus Mengikuti Aturan Alam Ada Waktunya Untuk Menyemai Ada Waktu Menabur Dan Juga Harus Menuai Pada Masanya Ia Harus Memberi Pupuk Mengusir Burung Burung Pencuri Buah Mencegah Tanaman Dari Diri Dan Banyak Lagi Hal Lainnya Yang Harus Dilakukan Kesemuanya Itu Membutuhkan Komitmen Untuk Mencapai Hasil Akhir Sebagai Seorang Pemenang Seperti Itulah Iman Yang Harus Kita Perjuangkan Namun Bukan Semata Mata Karena Diri Kita Semata Yang Kuat Namun Kepastian Itu Kita Dapat Menjadi Pemenang Dari Perjuangan Karena Kita Dilimpahi Oleh Anugrah Dari Tuhan Yesus Hanya Oleh Anugrah Allah Sola Gracia Save By Grace Diselamatkan Oleh Anugrah Justify By Grace Dibenarkan Oleh Anugrah Sanctify By Grace Dikuduskan Oleh Anugrah Lie By Grace Hidup Oleh Anugrah Dan Empowered By Grace Dikuatkan Oleh Anugrah Terpujilah Allah Kita Amin Amin Amin